Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas tentang Sabdo Palon Nagih Janji Pada tahun 2023 ini Indonesia haruslah waspada Pasalnya Ramalan Jayabaya mengungkap bahwa Pada tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palon Nagih Janji Sabdo Palon Nagih Janji ini Diakini sebagai tanda akan datangnya Berbagai macam kekacauan Ataupun bencana alam Yang akan terjadi di berbagai daerah Wong Jawa Wes Ilang Jawa Ne Adalah ungkapan Jayabaya Yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon akan datang Untuk memomong masyarakat Jawa Yang sudah kehilangan spiritualitasnya Berdasarkan Ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa Saat ini masyarakat Jawa sedang menunggu masa datangnya Sabdo Palon Nagih Janji Disebutkan dalam Ramalan Tersebut akan terjadi berbagai macam kekacauan Dan musibah serta bencana yang akan terjadi di mana-mana Dalam Ramalan Jayabaya Dalam serat Sabdo Palon pupuh empat bersumpah Sabdo Palon akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit Yang lebih kurang 500 tahun yang lalu Tepatnya pada tahun 1478 Maka masa datangnya Sabdo Palon Nagih Janji Akan jatuh pada tahun 2020 sampai tahun 2023 Ditandai dengan meletusnya beberapa macam gunung merapi Yang dijelaskan dalam pupuh lima serat Sabdo Palon yang berbunyi Kulondamel Pratondo Tembah yang memihardi merapi Kang Jeblok Eng Lahar Lindu pengpitu sejino Kaline banjir bandang Yang artinya Saya akan membuat pertanda Sebagai janji teguh saya Apabila merapi sudah meletus mengeluarkan lahar Dan terjadi gempa bumi Tujuh kali dalam sehari Serta banjir bandang akan datang Dalam serat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan Akan ada ombak munggah daratan Yang artinya Akan terjadi banjir rob di mana-mana Dan tsunami Serta gempa bumi pun akan terjadi di seluruh Indonesia Berdasarkan pupuh 11 serat Sabdo Palon disebutkan Pak Geblok Engkang Pinampuh Leloro Ngempro Ngempro Enjang Sugeng Sonten Praloyo Yang artinya Akan datang wabah mengerikan Merajalela di mana-mana Paginya orang-orang masih hidup Sorenya banyak yang mati Selain itu Akan ada juga kejadian sosial Di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa Sehingga Indonesia menjadi carut marut Hal tersebut lantaran adanya etnosentrisme Dan eksploitasi yang semakin parah Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa Moral masyarakat Jawa banyak yang rusak Tata keramadan unggah-ungguh Kian mulai hilang dalam hidup bermasyarakat Dalam ramalan Jayabaya bahwa Dalam jangka masa Sabdo Palon Ngejanji ini Akan terus terjadi pergolakan alam dan sosial Yang bakal terjadi secara terus menerus Dari tahun 2020 hingga tahun 2026 Tidak hanya Pulau Jawa saja Yang akan tertimpa berbagai macam bencana Tetapi seluruh nusantara dari Sabang hingga Merauke Perlu diketahui bahwa Sabdo Palon adalah seorang pandito Penasihat spiritual bagi penguasa terakhir Kerajaan Majapahit Yang beragama Buddha Beberapa ramalan Jayabaya Telah terbukti pada dekade terakhir ini Namun sebagai masyarakat Kita harus berdoa dan berihtiar Agar Indonesia selalu aman dan damai Kisah Sabdo Palon Ngejanji ini berawal Pada masa itu Pulau Jawa masih hutan belantara Dan sangatlah angker Karena dihuni oleh bangsa jin Bangsa lelembut Dan danyang-danyang yang menguasai setiap jengkal tanah yang ada di Pulau Jawa ini Pada masa itu pula Di wilayah Turki diperintah oleh seorang Sultan Yaitu Sultan Muhammad Syakur I Kala itu Sultan Muhammad Syakur mendapatkan petunjuk Untuk melakukan penyebaran agama Islam ke Pulau Jawa Jawa pada saat itu Masih dalam pengaruh majis yang sangatlah kuat Diutuslah oleh Sang Sultan Rombongan para ulama Untuk mendatangi Pulau Jawa Guna melakukan penyebaran agama Islam Namun alangkah terkejutnya Sang Sultan Karena seluruh rombongan ulama tersebut Telah tewas Yang lebih menghirankan lagi Jasad mereka pun tidak ditemukan Mereka semua tewas Akibat perbuatan para lelembut Penduduk tanah Jawa Para lelembut tersebut Tidak mau menerima kehadiran ajaran agama Islam Bagi Sang Sultan Kejadian ini tidak menyurutkan niatnya Untuk tetap melanjutkan misinya Untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa Karena ia yakin Bahwa petunjuk yang ia dapatkan Harus tetap dilaksanakan Maka dikirimlah lagi rombongan para ulama Yang dipimpin oleh Sheikh Muhammad Al-Baqir Yang lebih dikenal dengan sebutan Sheikh Subakir Beliau adalah cicit dari Rasulullah SAW Keturunan dari Sayyidina Zainal Abidin Tibalah saatnya beliau berangkat ke Pulau Jawa Beserta para rombongan Sesampainya di Pulau Jawa Beliau langsung disambut dengan perlawanan dari bangsa Jin Dan para lelembut yang ada di Pulau Jawa Bersyukur Beliau berhasil mengalahkan Dan mengusir para lelembut dari tanah Jawa Dan para lelembut pun mengungsi ke wilayah Laut Selatan Tidak hanya sampai disitu Kemudian beliau pun harus berhadapan dengan penguasa roh halus Paling kuat yang mendiami Pulau Jawa Yaitu Kismar Bodronoyo Mereka berdua pun bertempur selama 40 hari 40 malam Dan tidak ada satupun yang menandang yang kalah Akhirnya mereka membuat kesepakatan Melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon Dalam perjanjian tersebut Kismar Bodronoyo Mengizinkan Sheikh Zubakir Untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Akan tetapi Kismar Bodronoyo bersumpah Bahwa sampai kapanpun Agama Islam yang ada di Pulau Jawa Akan terpecah menjadi dua pemahaman Yaitu Paham Putih Dan Paham Abangan Ada juga sebagian orang yang menyebut Abangan Dengan istilah garingan Paham Putih adalah Orang Islam yang melaksanakan syariat Seperti yang diajarkan oleh Sheikh Zubakir Sedangkan Abangan Ataupun garingan adalah Orang Islam yang tidak sepenuhnya Mau menerima ajaran Sheikh Zubakir Keyakinan mereka masih bercampur Dengan keyakinan agama nenek moyang Dari zaman dahulu Mereka mengaku beragama Islam Akan tetapi Mereka enggan melaksanakan syariat Islam Mereka enggan melaksanakan sholat Puasa Dan sebagainya Dari istilah Putih dan Abangan itulah Membawa dampak pada adat dan tradisi masyarakat Jawa Itulah sebabnya Dalam tradisi masyarakat Jawa Setiap mengadakan selamatan Ataupun hajatan Tak lupa selalu dibuat Bubur Abang Putih Ataupun Bubur Merah Putih Pulau Jawa Pada masa awalnya Tidak bisa ditempati oleh manusia Setiap orang yang akan menempati Pulau Jawa Ia akan hilang tanpa krono Yaitu hilang tanpa jejak Sehingga jasadnya pun tidak akan ditemukan Sepertinya Mereka masuk ke alam gaib Dan tidak akan bisa kembali lagi ke alam nyata Saya subakirlah Yang dapat menembali tanah Jawa Sehingga tanah Jawa bisa ditempati oleh manusia Jasa beliau sangatlah besar Tidak hanya berdakwah agama Islam Tetapi beliau juga harus menyingkirkan bangsa lelembut Agar pergi meninggalkan daratan Pulau Jawa ini Beliau akhirnya wafat Dan dimakamkan di Gunung Tidar Magelang, Jawa Tengah Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!